Pemirsa perayaan hari jadi Kabupaten Pamekasan ke-494 dimulai dengan Festival Tanian Lanjeng. Tanian Lanjeng dipilih karena sudah ada sejak 10 tahun lalu dan menjadi hasil diskusi panjang berbagai pihak. Festival Tanian Lanjeng merupakan festival tahunan yang dilakukan masyarakat desa larangan luar dan menjadi kalender tetap acara di pemerintah Kabupaten Pamekasan, Madura. Ada sekitar 11 rumah yang bangunannya mempunyai ciri khas tersendiri terutama di bagian atapnya. Pembukaan Festival Tanian Lanjeng juga merupakan kick-off dari rangkaian hari jadi Kabupaten Pamekasan ke-494. Kegiatan tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin. Bersama para pejabat di lingkungan Pemkap Pamekasan juga dihadiri utusan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin menyebut dipilihnya Festival Tanian Lanjeng sebagai kick-off rangkaian hari jadi Pamekasan ke-494 karena Festival Tanian Lanjeng sudah ada sejak 10 tahun silam dan menjadi hasil diskusi panjang dari berbagai pihak. Tanya diskusi kita Tanian Lanjeng ini kan memang sudah lama ya ada Festival sehingga kita naikkanlah menjadi semacam kalender resmi di Kabupaten Pamekasan. Selain menampilkan dua tarian khas Pamekasan, banyak makanan khas Pamekasan yang sudah jarang ditemui seperti bubur buu dan kue gebu yang dapat dipenuhi di festival tersebut. Rangkaian hari jadi Pamekasan ke-494 berlangsung hingga tanggal 8 November 2024 mendatang. Dari Pamekasan, Deddy Prianto, INews Maha Kuatkan.